Itu memang tanda bayangan sukuku. Siapa yang ingin kamu bunuh? Kepala pelayan tua itu menyimpan token itu dan memandang Shen Luo dengan acuh-ta'acuh. Matanya tiba-tiba bersinar dengan sedikit ejekan. Penguasa tanah suci Shen Luo yang bermartabat memegang token bayangan dari orang suci banteng surgawi, haha. Kamu mengenaliku. Shen Luo tanpa sadar mundur selangkah, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia sudah menyamar. Bahkan jika Daoi Sling Xiao dan Biksu Wu Chan ada di sini, mereka tidak akan bisa mengenalinya dalam waktu sesingkat itu. Tapi pihak lain langsung mengenali identitas aslinya. Dalam hal penyamaran, suku bayangan hantuku adalah pionirnya. Kepala pelayan tua itu tersenyum ambigu. Saya pamer di depan seorang ahli. Shen Luo tertawa canggung. Dia kemudian melihat ke kiri dan ke kanan. Apakah tempat ini aman? Tentu saja. Kepala pelayan tua itu menganggup dengan jelas. Jika saya ingin membunuh ranah Daokuera Ying tingkat menengah, bisakah suku bayangan hantu Anda menyelesaikan misinya? Shen Luo bertanya lagi. Suku bayangan hantu kami telah membunuh penggarap alam Daokueri tahap akhir sebelumnya, apalagi penggarap alam Daokueri tahap menengah. Kepala pelayan tua itu merasa geli, tapi ekspresi para pelayan di belakangnya tidak berubah dari awal sampai akhir. Mereka hanya melirik ke arah Shen Rou, dan mata mereka seperti mata mayat. Mereka keruh dan tidak bercahaya, tapi membawa aura kematian yang kental. Membunuh penggarap ranah Daokuera Ying tahap akhir sebelumnya. Shen Luo terkejut. Tiba-tiba, seolah sambaran petir melintas di benaknya. Dia ingat pertempuran yang pernah dipimpin oleh Gritsage Celestial Bull. Itu adalah pertarungan yang masih dibicarakan dengan antusias oleh orang-orang. Lusinan kultifator Daokuera Ying rilem tahap menengah telah mengejebak dan membunuh seorang kultifator Daokuera Ying rilem tahap akhir. Mungkinkah suku bayangan hantu ikut serta dalam pertempuran itu? Sebelum Shen Luo bisa mengetahuinya, kepala pelayan tua itu berbicara. Tolong beritahu kami nama Anda. Kami akan bertindak cepat untuk membalas budi Gritsage Sky Bull. Raja hutan belantara yang agung, Ning Beixuan. Shen Luo berkata langsung. Dia menatap mata kepala pelayan tua itu. Dia ingin melihat bagaimana reaksinya ketika mendengar kata Grit Wilderness King. Pada akhirnya, kepala pelayan tua itu hanya mendengus pelan. Kami akan menyerahkan kepalanya ke sini dalam sebulan. Besar, maka saya berharap Anda semua sukses. Shen Luo tersenyum dan mengangguk. Dia berbalik dan pergi. Dia merasa lega. Ekspresi kepala pelayan tua itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan Ning Ki. Hutan belantara yang luar biasa. Ada enam sosok berdiri di depan Ning Ki, termasuk Jiang Buksu. Sisanya adalah Daois Ling Xiao, Biksu Wu Chan, Seng De, Wang Chow, dan para elit yang dikirim oleh Dukai Inggris. Wang Chow berdiri di samping Ning Ki dan menatap mereka berenam. Tatapannya tertuju pada Jiang Buksu selama beberapa saat sebelum dia menoleh ke Ning Ki dan tersenyum, Saudara Ning, ras iblis telah memberimu sepuluh kuota. Hanya ada enam orang di sini. Kepada siapa kamu ingin memberikan empat kuota yang tersisa? Jiang Buksu dan yang lainnya menajamkan telinga saat mereka penasaran dengan identitas empat rekan satu tim yang tersisa. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kamu akan segera tahu. Ning Ki tertawa. Saat dia selesai berbicara, Lin Long Hu tiba-tiba menerobos udara dan tiba. Di belakangnya ada beberapa kultifator Daokue Rai Ing Rilem tahap awal. Mereka semua adalah pemimpin dinasti dan sekte lain. Grit Desolate King, ini yang kamu inginkan. Apakah kamu puas dengan itu? Setelah Lin Long Hu mendarat, dia segera membungkuk hormat dan menyerahkan cincin alam semesta kepada Ning Ki. Lin Yu King menyembunyikan separuh tubuhnya di belakang Lin Long Hu dan tidak berani menatap Ning Ki. Dia sedikit gugup, jika bukan karena sekte Suantai tidak memiliki keajaiban lain selain dia, Lin Long Hu pasti sudah mati. Dia tidak akan membawa Lin Yu King ke sini. Penggarap Rilem Daokue Rai Ing lainnya juga menyerahkan cincin alam semesta kepada Ning Ki seperti Lin Long Hu. Wang Chow langsung penasaran dan diam-diam bertanya kepada seorang kultifator Daokue Rai Ing Rilem, Naga Hitam Senior, apa yang ada di cincin semesta? Penguasa Suci Naga Hitam adalah pemimpin dinasti Naga Hitam dan bahkan lebih kuat dari Saint Virtue. Biasanya, dia tidak akan peduli dengan seorang kultifator alam transformasi kuno seperti Wang Chow. Namun, semua orang tahu bahwa Wang Chow dan Ning Ki adalah teman baik. Penguasa Suci Naga Hitam tidak berani bersikap tidak sopan. Dia hanya mengirimkan transmisi suara dengan ekspresi aneh, itu hanya beberapa batu hias. Tidak ada gunanya, dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Jika mereka benar-benar tidak berguna, mengapa Ning Ki diam-diam mengirimi mereka transmisi suara ketika mereka pergi terakhir kali dan meminta mereka mengumpulkan batu-batu ini untuk ditukar dengan kuota? Selain itu, dinasti Naga Hitam dan Sekte Suantai sangat dekat dengan pegunungan galaksi. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Menutup. Oleh karena itu, Dewa Suci Naga Hitam dengan cermat mempelajari batu-batu tak berguna itu selama beberapa hari. Namun, dia tidak dapat menemukan kegunaannya. Batu hias. Hal pertama yang terlintas di benak Wang Chou adalah batu jiwa bintang. Dia sudah memutuskan bahwa batu jiwa bintang ini pasti akan sangat berguna bagi Ning Ki. Namun, hanya Ning Ki yang tahu persis kegunaannya. Saat Ning Ki sedang memeriksa cincin alam semesta ini, Lin Long Hu dan yang lainnya memandang Ning Ki dengan gelisah. Setelah beberapa saat, Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk, kamu bisa menyimpannya di sini. Benar-benar. Jantung Lin Long Hu berdetak kencang. Kemudian, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berterima kasih kepada Ning Ki dengan tangan ditangkupkan. Jika sekte dan dinasti lain mengetahui bahwa mereka telah menggunakan batu tidak berguna ini untuk menukar kuota, mereka pasti akan terkejut. Meskipun Lin Long Hu dan yang lainnya tidak mengumpulkan batu jiwa bintang sebanyak yang dikumpulkan Ning Ki di pegunungan galaksi, mereka setidaknya dapat menyempurnakan 15 esensi jiwa bintang. Ini setara dengan 15 kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal, atau 1 kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap menengah dan 4 kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal. Dulu ketika Wang Chow mengatakan bahwa banyak manusia akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke pegunungan Star River untuk mengambil batu jiwa bintang itu, Ning Ki dengan tegas mengingat hal ini. Itulah sebabnya dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Lin Long Hu dan yang lainnya, meminta mereka menemukan batu jiwa bintang untuk ditukarkan dengan tempat. Karena kuotanya tidak banyak, Ning Ki terlalu malas untuk ambil pusing. Dia juga tidak ingin masalah batu jiwa bintang menyebar, kalau-kalau akan sulit mengumpulkannya di masa depan. Oleh karena itu, dia telah memilih sekte Suantai dan beberapa sekte lain yang dekat dengan pegunungan galaksi. Yu King, kamu akan mengikuti Ratu Hutan Belantara Agung di masa depan. Patuh dan jangan kasar, apakah kamu mengerti? Lin Long Hu berkata pada Lin Yu King dengan tegas. Murid mengerti. Lin Yu King buru-buru membungkuk, namun, dia merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Kultifator Daokue Rai Ing Rilem lainnya juga memberi pengarahan kepada junior yang mereka bawa sebelum berangkat bersama Lin Long Hu. Ratu Hutan Belantara Agung menyukai batu-batu itu. Aku bisa memikirkan cara untuk mengumpulkan lebih banyak ketika aku kembali. Beberapa kultifator tahap awal Daokue Rai Ing Rilem saling bertukar pandang sebelum membuang muka. Tidak seperti Lin Yu King, tiga jenius kaisar rilem lainnya sangat bersemangat untuk bisa mengikuti Ning Ki ketiga klan suci. Mereka segera berjalan ke arah Ning Ki dan berlutut sebelum berdiri di samping Jiang Buk Su dan yang lainnya. Melihat ini, Lin Yu King hanya bisa berlutut di depan Ning Ki dan membungkuk sebelum menundukkan kepalanya. Dia berdiri di samping. Dengan batu jiwa bintang, aku hanya kekurangan poin prestasi. Bibir Ning Ki sedikit melengkung. 500 ribu poin prestasi dapat digunakan untuk menyingkat esensi jiwa bintang. Bagi Ning Ki, dia bisa saja membunuh beberapa orang idiot dalam perjalanan ketiga klan suci dan mengumpulkannya. Sayang sekali saya tidak tahu kapan saya bisa mengumpulkan 5 miliar poin prestasi lagi. Ning Ki menghela nafas dalam hatinya sebelum mengalihkan pandangannya, karena semua orang sudah ada di sini, ayo berangkat. 3.202. Itu memang tanda bayangan sukuku. Siapa yang ingin kamu bunuh? Kepala pelayan tua itu menyimpan token itu dan memandang Shen Luo dengan acuh-ta'acuh. Matanya tiba-tiba bersinar dengan sedikit ejekan. Penguasa tanah suci Shen Luo yang bermartabat memegang token bayangan dari orang suci banteng surgawi. Haha. Kamu mengenaliku. Shen Luo tanpa sadar mundur selangkah, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia sudah menyamar. Bahkan jika Daois Ling Xiao dan Biksu Wu Chan ada di sini, mereka tidak akan bisa mengenalinya dalam waktu sesingkat itu. Tapi pihak lain langsung mengenali identitas aslinya. Dalam hal penyamaran, suku bayangan hantuku adalah pionirnya. Kepala pelayan tua itu tersenyum ambigu. Saya pamer di depan seorang ahli. Shen Luo tertawa canggung. Dia kemudian melihat ke kiri dan ke kanan. Apakah tempat ini aman? Tentu saja. Kepala pelayan tua itu menganggup dengan jelas. Jika saya ingin membunuh ranah Daoku Eraying tingkat menengah, bisakah suku bayangan hantu Anda menyelesaikan misinya? Shen Luo bertanya lagi. Suku bayangan hantu kami telah membunuh penggarap alam Daoku Eraying tahap akhir sebelumnya, apalagi penggarap alam Daoku Eraying tahap menengah. Kepala pelayan tua itu merasa geli, tapi ekspresi para pelayan di belakangnya tidak berubah dari awal sampai akhir. Mereka hanya melirik ke arah Shen Rou, dan mata mereka seperti mata mayat. Mereka keruh dan tidak bercahaya, tapi membawa aura kematian yang kental. Membunuh penggarap ranah Daoku Eraying tahap akhir sebelumnya. Shen Luo terkejut. Tiba-tiba, seolah sambaran petir melintas di benaknya. Dia ingat pertempuran yang pernah dipimpin oleh Gritsage Celestial Bull. Itu adalah pertarungan yang masih dibicarakan dengan antusias oleh orang-orang. Lusinan kultifator Daoku Eraying rilem tahap menengah telah menjebak dan membunuh seorang kultifator Daoku Eraying rilem tahap akhir. Mungkinkah suku bayangan hantu ikut serta dalam pertempuran itu? Sebelum Shen Luo bisa mengetahuinya, kepala pelayan tua itu berbicara. Tolong beritahu kami nama Anda. Kami akan bertindak cepat untuk membalas budi Gritsage Sky Bull. Raja hutan belantara yang agung, Ning Beixuan. Shen Luo berkata langsung. Dia menatap mata kepala pelayan tua itu. Dia ingin melihat bagaimana reaksinya ketika mendengar kata Gritwilderness King. Pada akhirnya, kepala pelayan tua itu hanya mendengus pelan. Kami akan menyerahkan kepalanya ke sini dalam sebulan. Besar, maka saya berharap Anda semua sukses. Shen Luo tersenyum dan mengangguk. Dia berbalik dan pergi. Dia merasa lega. Ekspresi kepala pelayan tua itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan Ning Ki. Hutan belantara yang luar biasa. Ada enam sosok berdiri di depan Ning Ki, termasuk Jiang Buksu. Sisanya adalah Daois Ling Xiao, Bixu Wu Chan, Seng De, Wang Chau, dan para elit yang dikirim oleh Duke Inggris. Wang Chau berdiri di samping Ning Ki dan menatap mereka berenam. Tatapannya tertuju pada Jiang Buksu selama beberapa saat sebelum dia menoleh ke Ning Ki dan tersenyum. Saudara Ning, ras iblis telah memberimu sepuluh kuota. Hanya ada enam orang di sini. Kepada siapa kamu ingin memberikan empat kuota yang tersisa? Jiang Buksu dan yang lainnya menajamkan telinga saat mereka penasaran dengan identitas empat rekan satu tim yang tersisa. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kamu akan segera tahu. Ning Ki tertawa. Saat dia selesai berbicara, Lin Long Hu tiba-tiba menerobos udara dan tiba. Di belakangnya ada beberapa kultifator Daokue Rai Ing Rilem tahap awal. Mereka semua adalah pemimpin dinasti dan sekte lain. Grit Desolate King, ini yang kamu inginkan. Apakah kamu puas dengan itu? Setelah Lin Long Hu mendarat, dia segera membungkuk hormat dan menyerahkan cincin alam semesta kepada Ning Ki. Lin Yu King menyembunyikan separuh tubuhnya di belakang Lin Long Hu dan tidak berani menatap Ning Ki. Dia sedikit gugup. Jika bukan karena sekte Suantai tidak memiliki keajaiban lain selain dia, Lin Long Hu pasti sudah mati. Dia tidak akan membawa Lin Yu King ke sini. Penggarap Rilem Daokue Rai Ing lainnya juga menyerahkan cincin alam semesta kepada Ning Ki seperti Lin Long Hu. Wang Chow langsung penasaran dan diam-diam bertanya kepada seorang kultifator Daokue Rai Ing Rilem, Naga Hitam Senior, apa yang ada di cincin semesta? Penguasa Suci Naga Hitam adalah pemimpin dinasti Naga Hitam dan bahkan lebih kuat dari Saint Virtue. Biasanya, dia tidak akan peduli dengan seorang kultifator alam transformasi kuno seperti Wang Chow. Namun, semua orang tahu bahwa Wang Chow dan Ning Ki adalah teman baik. Penguasa Suci Naga Hitam tidak berani bersikap tidak sopan. Dia hanya mengirimkan transmisi suara dengan ekspresi aneh, itu hanya beberapa batu hias. Tidak ada gunanya, dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Jika mereka benar-benar tidak berguna, mengapa Ning Ki diam-diam mengirimi mereka transmisi suara ketika mereka pergi terakhir kali dan meminta mereka mengumpulkan batu-batu ini untuk ditukar dengan kuota. Selain itu, dinasti Naga Hitam dan Sekte Suantai sangat dekat dengan pegunungan galaksi. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Menutup. Oleh karena itu, Dewa Suci Naga Hitam dengan cermat mempelajari batu-batu tak berguna itu selama beberapa hari. Namun, dia tidak dapat menemukan kegunaannya. Batu hias. Hal pertama yang terlintas di benak Wang Chow adalah batu jiwa bintang. Dia sudah memutuskan bahwa batu jiwa bintang ini pasti akan sangat berguna bagi Ning Ki. Namun, hanya Ning Ki yang tahu persis kegunaannya. Saat Ning Ki sedang memeriksa cincin alam semesta ini, Lin Long Hu dan yang lainnya memandang Ning Ki dengan gelisah. Setelah beberapa saat, Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk, kamu bisa menyimpannya di sini. Benar-benar. Jantung Lin Long Hu berdetak kencang. Kemudian, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berterima kasih kepada Ning Ki dengan tangan ditangkupkan. Jika sekte dan dinasti lain mengetahui bahwa mereka telah menggunakan batu tidak berguna ini untuk menukar kuota, mereka pasti akan terkejut. Meskipun Lin Long Hu dan yang lainnya tidak mengumpulkan batu jiwa bintang sebanyak yang dilakukan Ning Ki di pegunungan galaksi, mereka setidaknya dapat menyempurnakan 15 esensi jiwa bintang. Ini setara dengan 15 kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal, atau 1 kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap menengah dan 4 kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal. Dulu ketika Wang Chow mengatakan bahwa banyak manusia akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke pegunungan Star River untuk mengambil batu jiwa bintang itu, Ning Ki dengan tegas mengingat hal ini. Itulah sebabnya dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Lin Long Hu dan yang lainnya, meminta mereka menemukan batu jiwa bintang untuk ditukarkan dengan tempat. Karena kuotanya tidak banyak, Ning Ki terlalu malas untuk ambil pusing. Dia juga tidak ingin masalah batu jiwa bintang menyebar, kalau-kalau akan sulit mengumpulkannya di masa depan. Oleh karena itu, dia telah memilih sekte suantai dan beberapa sekte lain yang dekat dengan pegunungan galaksi. Yu King, kamu akan mengikuti Ratu Hutan Belantara Agung di masa depan. Patuh dan jangan kasar, apakah kamu mengerti? Lin Long Hu berkata pada Lin Yu King dengan tegas. Murid mengerti. Lin Yu King buru-buru membungkuk, namun, dia merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Kultifator Daokue Rai Ing Rilem lainnya juga memberi pengarahan kepada junior yang mereka bawa sebelum berangkat bersama Lin Long Hu. Ratu Hutan Belantara Agung menyukai batu-batu itu. Aku bisa memikirkan cara untuk mengumpulkan lebih banyak ketika aku kembali. Beberapa kultifator tahap awal Daokue Rai Ing Rilem saling bertukar pandang sebelum membuang muka. Tidak seperti Lin Yu King, tiga jenius kaisar Rilem lainnya sangat bersemangat untuk bisa mengikuti Ning Ki ketiga klan suci. Mereka segera berjalan ke arah Ning Ki dan berlutut sebelum berdiri di samping Jiang Buxu dan yang lainnya. Melihat ini, Lin Yu King hanya bisa berlutut di depan Ning Ki dan membungkuk sebelum menundukkan kepalanya. Dia berdiri di samping. Dengan batu jiwa bintang, aku hanya kekurangan poin prestasi. Bibir Ning Ki sedikit melengkung. 500 ribu poin prestasi dapat digunakan untuk menyingkat esensi jiwa bintang. Bagi Ning Ki, dia bisa saja membunuh beberapa orang idiot dalam perjalanan ketiga klan suci dan mengumpulkannya. Sayang sekali saya tidak tahu kapan saya bisa mengumpulkan 5 miliar poin prestasi lagi. Ning Ki menghela nafas dalam hatinya sebelum mengalihkan pandangannya, karena semua orang sudah ada di sini, ayo berangkat. 3202. Dari hutan belantara besar hingga tiga klan suci, mereka harus melewati wilayah lebih dari 70 ras. Namun, Jin Wu Zige telah meninggalkan token Giok dengan hanya satu kata di atasnya, setan. Dengan menggantungkan token Giok di perahu peri, tidak ada ras yang berani mengganggu mereka di sepanjang jalan. Ini berarti tim ini akan pergi ke tiga negeri suci untuk berpartisipasi dalam perang suci. Siapapun yang berani melecehkan mereka akan melanggar aturan ketiga klan suci, sama seperti ras banteng langit. Pada saat yang sama, karena ras manusia sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, mereka berada di peringkat kelima puluh dalam daftar seratus ras. Ras biasa takut ras manusia akan mendapat masalah dengan mereka. Lagipula, ras mana yang pernah menindas ras manusia di masa lalu. Di perahu peri, Wang Chow sangat bersemangat. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandangi tatapan ketakutan dari para balapan di sepanjang jalan. Dia sangat senang. Karena Ningki hanyalah seorang dewa abadi, dia bisa sejajar dengan seorang penggarap alam perantara Dau Kueri dengan bantuan kilin api. Namun, dengan kultivasinya, dia tidak bisa mengajar Jiang Buksu dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia membawa serta Wang Chow. Meskipun Ningki adalah pemimpin dalam nama, dia tidak peduli tentang apapun. Dia membiarkan Wang Chow mengkhawatirkannya. Ratu hutan belantara yang hebat. Keajaiban Dide sedang melihat pemandangan sekitar dengan rasa ingin tahu. Bangunan ras asing sangat berbeda dengan bangunan ras manusia. Ada perasaan yang berbeda saat pertama kali mereka melihatnya. Melihat Ningki keluar, mereka buru-buru membungkuk dengan hormat di mata mereka. Hanya Lin Yuqing yang tidak mau, tapi dia tidak berani menunjukkannya ke permukaan. Jika mereka mengikuti Ningki dan Wang Chow ketiga klan suci, mereka mungkin akan membunuhnya dan melemparkannya ke suatu tempat. Bahkan Sekte Suantai tidak akan bisa menemukan alasan. Kalian jarang keluar. Ningki tersenyum. Jiang buksu maju selangkah dan berkata dengan malu-malu, Ratu hutan belantara yang agung, yang terjauh yang kita tuju adalah beberapa ras asing di dekat ras manusia. Jika kita melangkah lebih jauh, kita mungkin tidak akan bisa kembali dengan kultifasi kita. Guru sering memperingatkan kita bahwa di alam mistik Dewa Luo, hanya penggarap alam pemula Daokue Raiying yang dapat melangkah lebih jauh. Bahkan para penggarap transformasi kuno akan menghadapi bahaya jika mereka melangkah lebih jauh. Dia benar, sebenarnya ini juga pertama kalinya aku melangkah sejauh ini. Haha. Wang Chau berjalan mendekat dan mengangguk sambil tersenyum. Jika bukan karena tanda dari ras iblis, kita mungkin tidak akan bisa melangkah sejauh ini. Keajaiban Kaisar Rilem yang dikirim oleh Duke Inggris menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa tatapan orang-orang di sekitarnya tidak benar, dan dia segera bereaksi dan buru-buru berkata, Tentu saja, dengan Ratu Desolat Agung di sini, kita tidak perlu takut apapun. Ras Seno mana yang menyebabkan masalah? Token Giyok. Ningki mengangguk sambil berpikir, lalu tersenyum pada Wang Chau dan berkata, Saudara Wang, lepaskan tokennya. Wang Chau sedikit terkejut, Saudara Ning, jika kita melepas token perintah ini, saya khawatir beberapa klan asing akan datang mencari masalah dengan kita. Saya hanya khawatir tidak ada yang datang mencari masalah. Ningki tersenyum. Wang Chau tiba-tiba merasa Ningki agak misterius. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Ningki, dia tetap dengan patuh melepas tablet Giyoknya. Hari berikutnya. Perahu abadi yang terbuat dari tulang monster raksasa tak dikenal merobek udara dan dengan cepat menyusul perahu abadi Ningki. Perahu abadi ini sepuluh kali lebih besar dari milik Wang Chau. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara anak berusia tiga tahun dan orang dewasa. Bayangan besar menutupi perahu abadi tempat perahu abadi Ningki berada. Keajaiban di geladak semuanya melihat ke atas, mata mereka bersinar penuh semangat. Mereka di sini. Di dalam kabin, sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Dia berjalan ke geladak dan berdiri di samping Wang Chau, memandangi perahu abadi yang terbuat dari tulang putih. Saudara Ning, ini adalah perahu surgawi yang terbuat dari mayat ras bukit. 500 tahun yang lalu, aku mendengar bahwa ras bukit bertempur sengit dengan ras karap, dan banyak raksasa bukit yang mati. Dilihat dari udara dingin yang dimiliki oleh ras bukit ini, perahu surgawi dipancarkan, setidaknya ia berada di alam transformasi kuno ketika ia masih hidup. Wang Chau tersenyum pada Ningki. Menurutmu mengapa mereka datang mencari kita? Ningki tersenyum. Saat ras karap melintasi perbatasan, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Sebagian besar penggarap mereka adalah bandit. Saya khawatir mereka mengira kami adalah domba gemuk. Kata Wang Chau. Jika pihak lain berpikir demikian, maka mereka mungkin tidak akan bisa kembali kali ini. Kalian adalah manusia. Lusinan sosok terbang keluar dari perahu abadi dan mendarat di sekitar kelompok Ningki. Dari kelihatannya, mereka ingin mengepung kelompok Ningki. Aura orang yang berbicara mirip dengan Wang Chau. Dia adalah eksistensi di alam transformasi kuno, dan sisanya adalah eksistensi di alam kaisar. Jadi seperti inilah ras karap. Mereka terlihat seperti kumbang. Ningki mengukurnya dengan senyuman di matanya. Meskipun kelompok pembudidaya ini mengenakan pakaian, kulit mereka yang terbuka ditutupi oleh karapas hitam. Bahkan wajah mereka pun tampak seperti serangga. Namun, mata mereka bersinar dengan kecerdasan, yang membuktikan bahwa mereka adalah ras yang memiliki kecerdasan. Kami memang manusia. Ada urusan apa kamu? Wang Chau tersenyum. Hahaha. Dia bertanya kepada kami bisnis apa yang kami miliki. Kultifator alam transformasi kuno dari ras karap tidak bisa menahan tawa, dan mulutnya terus membuka dan menutup. Ada beberapa kultifator wanita di alam kaisar di belakang Ningki. Ketika mereka melihat ini, mereka merasa jijik. Ras karap sangat jauh dari ras manusia. Oleh karena itu, selain Wang Chau, Jiang Buksudan yang lainnya belum pernah melihat seorang sage sebelumnya. Perlombaan skarap. Kami adalah penggarap ras karap. Karena Anda adalah manusia, mengapa Anda tidak mengambil inisiatif untuk menawarkan harta karun, ramuan, dan materi spiritual untuk membeli keinginan Anda? Penggarap alam transformasi kuno dari ras karap berhenti tertawa dan langsung ke pokok permasalahan. Kamu sebenarnya berencana merampok kami. Jiang Buksudan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Lalu, senyuman muncul di mata mereka. Dulu, mereka masih takut dengan ras asing tersebut. Namun, bahkan ras banteng langit pun menderita di tangan Raja Alam Liar yang agung. Mengapa mereka takut dengan ras karap jika mereka mengikuti Ningki? Dalam papan peringkat 100 ras, ras karap hanya berada di peringkat 40. Ras ini tidak bisa dibandingkan dengan ras banteng langit, yang memiliki petapa agung dari ras banteng langit. Bagaimana jika kita tidak berinisiatif menawarkan? Ningki tersenyum. Pihak lain melirik Ningki. Melihat bahwa dia hanyalah seorang dewa abadi, dia segera berteriak, kalau begitu, hanya kematian yang menantimu. Saya kira tidak demikian. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan Elder Lord Pilcauldron, dan Fire Kilin melompat. Aura Alam Daukweri langsung menyebar ke segala arah. Itu adalah 3203 Kamu adalah Ratu Hutan Belantara Agung dari Ras Manusia. Suara ras karap alam transformasi kuno sedikit bergetar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan dewa kematian ini saat dia sedang iseng. Itu salah paham. Sebuah suara nyaring terdengar. Segera setelah itu, puluhan sosok muncul di White Bone Immortal Bot. Pemimpin para pembudidaya ras karap memancarkan aura alam permintaan Dauk. Di belakangnya ada enam penggarap alam transformasi kuno dan puluhan penggarap alam kaisar. Kekuatan seperti itu sebanding dengan dinasti ras manusia. Kultifator ras karap bertanya sambil menatap kilin api dengan ketakutan. Dia lalu tersenyum pada Ningki. Kamu pastilah Ratu Alam Liar yang agung. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Bawahan saya baru saja menyinggung Anda. Mohon maafkan mereka. Saya tidak bermaksud memaafkan mereka. Ningki tersenyum. Eh. Mata kultifator ras karap berkilat keheranan, seolah dia tidak menyangka Ningki akan menjawab seperti ini. Di masa lalu, ketika dia bertemu dengan beberapa orang tangguh, selama dia tidak menyinggung perasaan mereka sepenuhnya, pihak lain biasanya akan mengambil langkah mundur. Bagaimanapun, ras karap sangat terkenal di alam mistik luo ilahi. Bagi Ningki, kelompok pembudidaya ras karap ini semuanya memiliki poin prestasi. Seorang kultifator Daokuera Ying Rilem tahap awal bernilai 200 juta karena epic transformation rilem. Kemudian, tujuh penggarap rilem transformasi kuno bernilai 70 juta. Puluhan kaisar dan puluhan juta poin kontribusi. Secara total, ia memiliki total 300 juta poin kontribusi, cukup untuk menyingkat 600 esensi jiwa astral. Selain itu, Ningki hanya bisa memadatkan paling banyak 44 batu jiwa bintang, itu sudah lebih dari cukup. Dia bisa menyimpan sisanya, dan ketika dia punya cukup uang di masa depan, dia bisa langsung membeli 10 pil istana abadi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa membuka gerbang penjara. Yang mulia pasti bercanda. Anda harus memahami prinsip ini, bukan. Saya mendengar bahwa Anda telah menyinggung perlombaan banteng surgawi beberapa waktu lalu. Jika kamu menyinggung rasku lagi, aku takut. Kultifator ras karap terkekeh dan tidak melanjutkan. Ancamannya tidak jelas. Jiangbuksu dan para jenius lainnya mendengar ini, dan sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Apa yang dikatakan oleh penggarap ras karap masuk akal? Ras manusia baru saja membentuk perseteruan maut dengan ras banteng surgawi. Jika mereka juga berseteru dengan ras karap, ras manusia tidak akan mampu mengatasinya. Menyinggung rasmu. Tempat ini berada di antah-berantah. Siapa yang tahu kalau aku membunuhmu bandit? Ningki tersenyum. Sesaat kemudian, Fire Kilin bergerak. Nyala api yang mengerikan keluar dari mulutnya. Semua pembudidaya ras karap, termasuk pembudidaya alam pertanyaan daor ras karap, dibakar menjadi abu dalam sekejap. Kilin api sepertinya juga berencana membakar perahu peri tulang putih. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari dalam. Membantu. Ada seseorang di dalam. Perlombaan karap pada dasarnya tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Bagaimana mungkin ada yang selamat kali ini? Haruskah kita membungkam mereka? Ekspresi semua orang menjadi aneh. Awalnya, berita tentang Ningki yang membunuh anggota ras karap tidak akan bocor. Tidak ada pembudidaya lain di sekitarnya. Tapi sekarang, sebenarnya ada yang selamat di White Bone Immortal Bot. Jika mereka menyelamatkan orang yang selamat dan membocorkan apa yang terjadi hari ini, hal itu pasti akan membawa masalah bagi umat manusia. Saudara Ning. Wang Chow memandang Ningki dengan sedikit pertanyaan di matanya. Tunggu sebentar. Ningki melirik kilin api. Kilin api menganggup dan menyedot semua api di perahu surgawi tulang putih kembali ke tubuhnya. Kamu bisa keluar sekarang. Ningki memandang perahu surgawi tulang putih dan berkata dengan tenang, jangan. Jangan bunuh aku. Jangan. Jangan bunuh aku. Aku bukan seorang penggarap suku skarap. Aku diculik oleh mereka. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Seorang pria gemuk berjalan keluar sambil gemetar ketakutan. Tingkat kultivasinya hanya berada di alam abadi asli kesatuan primordial. Kulitnya berwarna coklat kemerahan dengan bintik-bintik hitam di atasnya. Ada dua tanduk kecil berwarna merah di kepalanya. Jika dilihat lebih dekat, terlihat ada ekor panjang di belakang pantatnya yang setebal pahanya. Sepertinya ada jarum di ujung ekornya. Ini adalah seorang kultifator dari Raskala Jengking Iblis. Wang Chow mengerutkan ke Ning. Mengapa kamu berada di perahu surgawi tulang putih ini? Mengapa Raskarap menculik seorang dewa sejati taiyi sepertimu? Ningki bertanya dengan tenang. Awalnya, Junior ini keluar bersama teman baik dari sukuku, berniat untuk berkeliling, namun pada akhirnya, kami bertemu dengan kelompok bandit ini. Mereka membunuh temanku, memenjarakan Junior ini, dan menginterogasiku siang dan malam, ingin untuk mengetahui di mana harta karun Raskala Jengking Iblisku disembunyikan. Namun, mulut Junior ini sangat rapat. Tidak peduli bagaimana mereka menginterogasiku, Junior ini tidak mengungkapkan apapun. Kata si gendut. Setelah berhenti sejenak, dia mengungkapkan ekspresi terima kasih dan berkata kepada Ningki, terima kasih banyak atas bantuan Raja Hutan Belantara Agung dan berbagai senior, yang memungkinkan Junior ini melarikan diri dari cengkraman para bandit ini. Junior ini akan kembali kepada klan dan peringatkan para tetua bahwa Raskarap mulai mengingini harta Raskita. Aneh, jika kamu di penjara, mengapa kamu berdiri di sini dan berbicara denganku? Perahu surgawi tulang putih ini seharusnya milik skarap itu. Karena dia sudah mati, mengapa Celestial Bot masih melayang di udara? Ningki sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ketika Wang Chow dan yang lainnya mendengar ini, mereka sedikit terharu. Kemudian, mereka melihat si gendut dengan senyuman dingin. Ini. Si gendut menatap Ningki, tercengang. Dia tahu bahwa ini adalah kelemahannya, tetapi perahu surgawi tulang putih hampir dibakar menjadi abu oleh pihak lain. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk keluar, dia akan mati. Sepertinya kamu tidak mengalami cedera apapun. Kamu seharusnya bersekongkol dengan Raskarap itu. Terlebih lagi. Ningki tersenyum. Kata-katamu 80 persen benar dan 20 persen salah. Dengan kultifasimu, untuk diterima oleh Raskarap, kamu mungkin sudah menjual harta rasmu sejak lama. Kejutan di mata si gemuk semakin meningkat. Akhirnya, dia menghentakkan kakinya dan menembak ke langit seperti bola meriam, menembak kekejauhan. Dengan sedikit berpikir, busur pembunuh abadi, yang sudah lama tidak diagunakan, muncul di tangannya. Dengan tarikan lembut, busur pembunuh abadi ditarik menjadi bulan sabit penuh. Diiringi suara tali busur yang bergetar, lemak itu terlempar menjadi kabut berdarah dan menghilang ke udara. Ketika kilin api melihat ini, ia memuntahkan seteguk api, membakar perahu surgawi tulang putih menjadi abu. Tidak ada yang tahu bahwa anggota Raskarap telah meninggal di sini. Setelah itu, Ningki berencana menuju ke tempat pelatihan budidaya kelas atas dan memadatkan semua batu jiwa bintang yang tersisa menjadi esensi jiwa bintang. Namun, sejumlah besar bintik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala. Pada awalnya, semua orang mengira itu adalah sekelompok kultifator. Namun, setelah beberapa tarikan napas, mereka menyadari bahwa bintik hitam itu sebenarnya adalah perahu surgawi. Jumlahnya ada sekitar 100 orang, dan di setiap perahu surgawi berdiri banyak sekali kultifator. Kelompok pembudidaya ini memiliki kulit berwarna coklat kemerahan, dua tanduk di kepala, dan ekor panjang di belakang pantat. 3.204 Ketika Wang Chow mendengar kata-kata Kilin Api, dia berkata dengan kaget, sepertinya ini adalah kekuatan penuh dari raskala jengking iblis. Mereka sedang bermigrasi. Lebih dari 18 miliar poin prestasi. Ini adalah reaksi pertama Ningki. Tapi kemudian dia bereaksi, mungkin, Kilin Api saja tidak cukup untuk menghadapi kelompok pembudidaya raskala jengking iblis ini. Tidak peduli seberapa kuat fire Kilin, ia tidak bisa melawan 12 kultifator Daokue Raiying Rilem tahap menengah dan 80 kultifator Daokue Raiying Rilem tahap awal. Beberapa napas kemudian, ratusan perahu abadi berhenti di depan kelompok Ningki. Para pembudidaya di sana mengukurnya dengan dingin. Umat manusia. Seharusnya raskarab lah yang mencuri harta ras kita. Tetapi kultifator raskarab yang saya tanamkan teknik pengejaran jiwa menghilang ketika dia datang ke sini. Dia pasti sudah mengetahui tentang teknik pengejaran jiwamu. 12 kultifator Daokue Raiying Rilem saling memandang. Perahu abadi yang mereka tumpangi jauh lebih besar daripada perahu abadi tulang putih. Jiang Buksu dan para elit lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan ketakutan di hati mereka. Mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sebelumnya. Biasanya, akan cukup baik untuk melihat seorang kultifator Daokue Raiying Rilem. Namun, ada hampir 100 kultifator Daokue Raiying Rilem di 100 perahu peri. Sisanya adalah penggarap alam transformasi kuno dan penggarap alam kaisar. Sisanya berada di alam transformasi kuno dan alam kaisar, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Jika kelompok raskala jengking iblis ini melawan kita, aku khawatir Raja Hutan Belantara Agung hanya bisa melindungi dirinya sendiri paling banyak. Ekspresi Lin Yuqing berubah jelek. Dia berpikir dalam hati bahwa Ningki membuat masalah tanpa alasan. Jika dia memiliki token giyok yang diberikan kepadanya oleh ras iblis, ras karab tidak akan berani mendatangi mereka, dan ini tidak akan terjadi. Kamu berasal dari ras manusia. Kala jengking iblis Daokue Raiying tingkat menengah melirik Ningki dan yang lainnya. Tatapannya tertuju pada fire kilin selama beberapa saat. Sedikit kecurigaan tampak muncul di matanya. Namun, aura kilin api sebanding dengan aura huagu. Itu seharusnya merupakan kekuatan ilahi bawaannya. Itu harus menjadi mistik bawaannya. Ya, Ningki berkata perlahan. Transformasi kuno di sampingmu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu pemimpin kelompok manusia ini? Kala jengking iblis Daokue Raiying rilem tingkat menengah memandang Ningki dan mengerutkan kening. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda melihat sekelompok anggota ras karab lewat? Kata kala jengking iblis Daokue Raiying tingkat menengah dengan tidak sabar. Ya, dia pergi ke arah itu. Ningki menunjuk ke suatu arah. Di sana. Dua belas setan kala jengking iblis Daokue Raiying tingkat menengah saling bertukar pandang, seolah-olah mereka tidak begitu mempercayai kata-kata Ningki. Beberapa napas kemudian, mereka terbelah menjadi dua dan mengejar ke arah yang ditunjuk Ningki. Dalam sekejap, hanya ada enam setan kala jengking iblis Daokue Raiying tingkat menengah yang tersisa di depan Ningki. Enam kala jengking iblis yang tersisa di alam Daokue Raiying tahap tengah menatap dingin ke arah Ningki. Salah satu dari mereka berkata, jika kamu berani berbohong, kamu akan mati di sini hari ini. Saya tidak akan berani. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Pada saat ini, sedikit keraguan muncul di mata Lin Yu King. Izinkan saya bertanya lagi, di antara para pembudidaya skarab yang Anda lihat, apakah ada kala jengking iblis persatuan primordial. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, semua pembudidaya ras kala jengking iblis menatap Ningki, mengamati ekspresinya. Saya kira demikian. Ningki menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah penggarap ras kala jengking iblis itu diculik oleh ras karab. Kamu hanya perlu menjawab. Beraninya kamu mencoba menipu kami. Seorang kultifator kala jengking iblis Daokue Raiying tingkat menengah memarahi. Ekspresi Ningki tidak berubah, tapi dia sudah curiga bahwa pembudidaya kala jengking iblis gemuk yang baru saja dia bunuh mungkin memiliki semacam harta karun di tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang kultifator persatuan primordial menyebabkan keributan di antara ras kala jengking iblis, hingga menggunakan seluruh ras untuk memburunya. Hah, aku ingat perlombaan skarab sepertinya terpecah menjadi dua tim. Salah satunya menuju ke arah itu. Wang Chow tiba-tiba berbicara dengan ekspresi ragu-ragu. Apa, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ras iblis kala jengking berteriak lagi. Kemudian, tiga kultifator Daokue Raiying Rilem tingkat menengah lainnya memimpin selusin perahu abadi ke arah yang ditunjuk Wang Chow. Mereka tidak punya waktu untuk curiga apakah Wang Chow berbohong atau tidak. Selama ada petunjuk, mereka akan menyelidikinya. Jika tidak, jika harta karun itu hilang, seluruh ras kala jengking iblis akan menghadapi bencana. Apakah ada hal lain yang belum kamu ceritakan kepada kami? Selama Anda dapat membantu saya menemukan ras karap dan pembudidaya kala jengking iblis itu, saya akan memberinya kesempatan untuk maju ke alam permintaan Dao. Di sisi ras kala jengking iblis, tiga pembudidaya Daokue Raiying Rilem tahap menengah yang tersisa saling memandang. Salah satu dari mereka menatap dingin ke arah Ningki, Wang Chow, dan yang lainnya. Kesempatan untuk maju ke alam Daokue Rai. Kalimat ini mengejutkan Jiang Buxu dan keajaiban lainnya. Bahkan Wang Chow sedikit terkejut. Dia tanpa sadar berkata, Daokue Raiying Rilem dicapai melalui kerja keras. Bagaimana bisa diberikan begitu saja? Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ke langit dan muncul di perahu abadi ras kala jengking iblis dalam sekejap mata. Apa yang sedang dilakukan Lin Yu King? Apakah dia berencana memberitahu kita? Orang tercelah ini. Jiang Buxu dan anak ajaib lainnya memandang Lin Yu King dengan kaget. Wang Chow mengutup dalam hatinya. Dia sudah bersiap untuk berperang. Saya tahu di mana para penggarap ras karab berada. Saya juga mengetahui keberadaan penggarap kala jengking iblis yang dicari para senior. Bolehkah saya bertanya apakah yang dikatakan para senior itu benar? Bisakah mereka benar-benar membantu saya menerobos ke alam Daokue Raiying? Lin Yu King tampak menantikannya. Huh, meskipun mereka bisa, aku khawatir mereka tidak akan bisa membantumu. Ningki menghela nafas. Great Wilderness Monarch, Dengan begitu banyak senior di sini hari ini, kamu bahkan mungkin tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bisakah kamu berhenti berusaha menjadi misterius? Lin Yu King tersenyum pada Ningki. Matanya dipenuhi rasa lega. Ningki telah berbohong kepada ras kala jengking iblis hari ini. Akhir hidupnya sudah diputuskan. Apa, Anda tahu keberadaan ras karab? Lalu dia baru saja berbohong kepada kita. Tiga penggarap Daokue Raiying Rilem tingkat menengah dari ras kala jengking iblis memelototi Ningki dan yang lainnya. Kemudian, tatapan mereka tertuju pada Lin Yu King. Mereka berkata dengan tegas, Ceritakan kepada kami semua yang kamu ketahui. Iya, iya, kelompok ras karab itu. Lin Yu King buru-buru mengangguk. Tekanan karena ditatap oleh tiga Daokue Raiying Rilem tahap menengah dan puluhan kultifator Daokue Raiying Rilem tahap awal sungguh tak tertahankan. Dia tidak berani bertanya apapun dan hanya bisa bertaruh. Namun, sebelum Lin Yu King menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan aura panas menyelimuti langit dan bumi. Dia berbalik kaget dan melihat kilin api telah muncul di belakangnya pada suatu waktu. 3205. Meskipun Wang Chow telah melihat kemampuan kilin api, kilin api hanya memiliki satu lawan di suku banteng langit. Tapi barusan, kilin api telah menggunakan api mengerikan di tubuhnya untuk memurnikan kelompok kalajengking iblis itu dalam sekejap. Lusinan pembudidaya Daokue Raiying bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Notifikasi sistem terus berdering. Ningki menyaksikan poin prestasinya meroket. Hanya dalam beberapa saat, poin prestasinya telah melampaui angka 5 miliar. Dia telah bergabung kembali dengan klub 5 miliar. Jiang Buksu dan Paragon lainnya menatap kilin api dengan kaget. Meskipun mereka semua berada di pihak Ningki, mereka masih merasakan sedikit ketakutan. Kultifator Daokueri, yang berada di puncak rantai makanan di dunia ini, telah terbunuh dengan mudah oleh nafas api kilin api. Bukankah makhluk spiritual Ratu Hutan Belantara Agung berada pada tahap peralihan dari alam Daokueri? Bagaimana cara membunuh tiga makhluk dengan tingkat kultifasi yang sama? Mengapa begitu banyak pembudidaya Daokueri tahap awal meninggal? Pikiran Jiang Buksu sedang kacau. Dapat dikatakan bahwa Demon Scorpion Rache berperingkat tinggi telah kehilangan seperempat kekuatan tempur mereka. Bersendawa gelombang. Kilin api bersendawa dengan anggun dan berjalan perlahan kembali ke sisi Ningki. Adapun Lin Yuqing yang ketakutan, dia tidak repot-repot menyerang. Ratu Hutan Belantara Agung, aku salah. Lin Yuqing tiba-tiba menangis dan ingus. Dia berlutut di tanah dengan menyedihkan dan bersujud kepada Ningki untuk memohon belas kasihan. Awalnya, Jiang Buksu dan yang lainnya pergi ke tiga suku suci untuk berpartisipasi dalam turnamen keajaiban suku suci dan telah menjalin hubungan dengan Lin Yuqing. Tapi sekarang, mereka memandang Lin Yuqing dengan jijik dan ejekan. Tindakan Lin Yuqing telah melampaui batas yang dapat ditoleransi oleh kebanyakan orang. Tidak apa-apa jika dia menjual manusia biasa, tapi dia benar-benar menjual Great Desolate Monarch dan rekan satu timnya yang pergi ke tiga ras suci untuk berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surga dari ras suci. Ini adalah lambang pengkhianatan dan pengkhianatan. Bukankah kamu mengatakan bahwa Ratu Hutan Belantara Agung sengaja membuat hal-hal membingungkan? Wang Chow mencibir. Akulah yang kehilangan akal sehatku. Raja kehancuran besar, tolong ampuni aku kali ini demi tuanku. Aku bersedia menerima hukuman apapun asalkan kau mengampuni hidupku yang rendahan ini. Mata Lin Yuqing dipenuhi ketakutan. Hanya ketika seseorang berada di ambang kematian, barulah ia menyadari betapa dalamnya ketakutannya terhadap kematian. Sebuah tim telah kembali dengan tiga kultifator Daokue Rai Ing Rilem tingkat menengah. Api kilin tiba-tiba mengirimkan suaranya. Ningki tersenyum dan mengangguk pada Lin Yuqing. Berdiri di sini dan jangan bergerak. Mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan segera memasang teknik terlarang untuk menyembunyikan keberadaan semua orang, kecuali Lin Yuqing. Metode ini sangat kasar. Selama seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan dapat menemukannya. Namun, para pembudidaya Raskala Jengqing Iblis yang telah ditipu oleh Ningki dan Wang Chou mungkin tidak dapat segera menemukannya. Ketika mereka kembali, mereka melihat bahwa sesama anggota ras mereka semuanya telah menghilang. Hanya Lin Yuqing yang berdiri bersama mereka. Di perahu abadi, ekspresi wajah berubah. Bagaimana dengan rakyat kita? Kenapa kamu di sini sendirian? Bagaimana perahu abadi ini bisa sampai di tangan Anda? Ranah Daokueri tahap tengah Raskala Jengqing Iblis membuka mulutnya dan segera mengajukan beberapa pertanyaan. Mata Lin Yuqing dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, kelompok anggota Demon Scorpion Rache juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka bereaksi, mereka sudah berada di lautan api. Kali ini, semua pembudidaya Raskala Jengqing Iblis, termasuk Lin Yuqing, dibakar menjadi abu. Wang Chow dan yang lainnya memandang Fire Kilin dengan takjub dan memikirkan hal ini. Tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang sama. Bukankah ini berarti hanya ras dengan kultifator Daokueri Ingrilem tahap akhir yang lebih kuat dari ras manusia? Sisanya bukan tandingan ras manusia. Jiang Buxu dan para elit lainnya memiliki pemikiran yang sama. Mendengar hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Ras manusia berada dalam posisi yang canggung karena tidak bisa masuk dalam peringkat 100 ras. Karena kemunculan Ningki, mereka sekarang menantang balapan tersebut dengan para penggarap Rilem Daokueri Ing tahap akhir. Dalam waktu singkat, mereka telah bangkit dari jurang menuju awan. Jika berita tentang pertempuran ini menyebar, ras manusia takut kemanapun mereka pergi, mereka akan terkena dampak yang besar. Sebagian besar ras asing harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. 10 Miliar Poin Prestasi Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. Kemudian sambil berpikir, sosoknya muncul di dekat pembudidaya kalajengking iblis gemuk yang telah dia tembak mati sebelumnya. Hanya dalam beberapa saat, dia menemukan benda mencurigakan. Itu adalah sebuah kotak yang sepertinya terbuat dari perunggu. Ningki ragu-ragu sejenak dan ingin membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Apa yang bisa membuat Demon Scorpion Rache bertindak sejauh itu? Namun dia menyadari bahwa meskipun dengan tubuh fisik tirk miliknya, dia tidak dapat membukanya sama sekali. Tim lain telah kembali. Suara fire kilin terdengar lagi. Ningki segera menyimpan kotak perunggu itu ke dalam tas spasialnya. Kemudian, dia membawa semua orang kembali ke perahu peri Wang Chow dan menunggu dengan tenang. Saudara Ning, apakah kamu memikirkan? Wang Chow sepertinya merasakan pikiran Ningki dan langsung tersentak. Bagaimana reputasi raskala jengking iblis? Ningki tersenyum. Sangat buruk, sangat buruk. Tangan mereka berlumuran darah ras asing. Baru 300 tahun yang lalu, kekuatan ras manusia kelas 1 dimusnahkan oleh raskala jengking iblis. Kata Wang Chow. Pada titik ini, sedikit keraguan muncul di mata Wang Chow. Jika kita memusnahkan raskala jengking iblis hari ini dan beritanya menyebar, saya khawatir banyak ras asing akan datang untuk mengutuk kita. Sulit untuk mengatakannya untuk ketiga klan suci. Bagaimana kita bisa memusnahkan mereka semua? Itu hanya sekelompok petinggi yang hilang. Bukankah raskala jengking iblis biasa hidup seperti biasa? Ningki tersenyum. Maksudmu, haha, aku mengerti. Jejak keraguan di mata Wang Chow langsung menghilang. Apa yang dilakukan Ningki sekarang bukanlah urusan licik untuk memusnahkan seluruh klan. Selama dia tidak melakukan tindakan melawan raskala jengking iblis biasa, akan membutuhkan waktu lama bagi ketiga klan suci untuk bereaksi. Tidak lama kemudian, pasukan raskala jengking iblis yang telah ditipu Ningki ke utara terbang kembali. Di depan berdiri enam pembudidaya raskala jengking iblis alam pencarian Dao. Mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan mata penuh amarah. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa tidak ada jejak ras mereka selain Ningki, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Mereka bingung. Beraninya kamu berbohong kepada kami. Tidak ada jejak ras karab ke arah itu. Salah satu pembudidaya raskala jengking iblis alam pencarian Dao berteriak. 3.206 Omong kosong Enam pembudidaya kalah jengking iblis di Dao Kue Rai Ing Rilem tahap tengah berteriak serempak. Salah satu dari mereka memelototi Ningki, auranya berfluktuasi seolah dia bisa menyerang kapan saja. Perlombaan skarab itu hanya memiliki satu kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal. Bagaimana dia bisa bertarung melawan kultifator ras kita? Jiang Buk Sudan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Jika Ningki tidak berdiri di depan mereka dan memberi mereka rasa aman, mereka akan mengungkapkan kelemahan mereka. Karena pihak lain tidak mempercayainya, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Saya melihat bahwa mereka berebut kotak perunggu. Terlebih lagi, ras karab tidak hanya memiliki satu kultifator Dao Seking Rilem tahap awal. Ada beberapa kultifator dengan aura yang sebanding dengan kalian para senior. Ningki berkata sambil tersenyum. Kotak perunggu. Mata para penggarap alam pencarian Dao dari ras kalah jengking iblis bersinar dengan kegembiraan. Melihat ini, Ningki sudah dapat menyimpulkan bahwa kotak perunggu itu adalah harta karun ras kalah jengking iblis. Namun, dia tidak tahu terbuat dari bahan apa atau formasi susunan apa yang dibuat. Bahkan kekuatannya tidak bisa membukanya. Tinggalkan satu orang untuk mengawasi mereka. Jika mereka berbohong lagi, bunuh mereka tanpa ampun. Baiklah, saya akan tinggal. Tunggu, saya belum selesai berbicara. Perlombaan skarab telah dibagi menjadi dua tim. Salah satunya menuju ke arah itu. Ningki menunjuk ke arah lain. Apakah mereka mencoba membingungkan kita? Para penggarap kalah jengking iblis saling melirik, merasa agak marah. Dari sudut pandang mereka, perkataan Ningki cukup masuk akal. Tujuan perlombaan skarab yang dipecah menjadi dua tim mungkin adalah untuk membuat mustahil menebak pihak mana yang memiliki kotak perunggu. Pada akhirnya, ras kalah jengking iblis hanya memiliki satu kultifator daos eking rilem tahap awal yang tersisa. Sisanya dibagi menjadi dua tim dan mengejar dua arah yang ditunjukkan Ningki. Ketika semua orang melihat ini, mereka sudah menebak nasib ras kalah jengking iblis. Mereka memandang Ningki dengan sedikit kekaguman. Lakukan. Ningki tersenyum. Lakukan. Melakukan apa? Kalah jengking iblis daos eking rilem tahap awal sedikit terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, nyala api diludahi ke tubuhnya. Off. Kalah jengking iblis daos eking rilem tahap awal dibakar menjadi abu tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Setelah itu, Fire Kilin terbang ke arah selatan. Tidak lama kemudian, dia terbang kembali dan terus terbang ke arah timur. Setelah menikmati secangkir teh, kilin api kembali. Senior Fire Kilin, kalah jengking iblis itu semuanya mati. Wang Chow bertanya dengan hormat. Ya, mereka semua sudah mati. Api kilin mengangguk. Dia bersendawa lagi dan melompat kembali ke Tungku Pilau Jun. Dia mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Saya telah memperoleh banyak kekuatan murni kali ini. Saya harus tidur sebentar. Saya mungkin bisa menerobos ke tahap akhir dari alam permintaan Dao. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Semua usaha kita akan sia-sia. Terobosan lain. Ningki terkejut. Lalu, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Tidurlah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin seratus tahun, mungkin seribu tahun. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu kecuali ini masalah hidup dan mati. Ningki mengangguk. Setelah kilin api kembali ke Tungku Pilau Jun, Ningki menyimpan Tungku Pilau Jun. Selama periode waktu ini, kilin api telah melahap lebih dari 20 pembudidaya alam permintaan Dao. Ada banyak kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem pada tahap awal. Akan aneh jika dia masih belum berhasil menerobos. Saya ingin tahu apakah semua kilin dapat meningkatkan level kultifasi mereka dengan melahap orang lain. Jika itu masalahnya, wajar jika ras kilin dikenal sebagai penguasa ras iblis di alam Senluo. Ningki berpikir dalam hati. Setelah masalah selesai, perahu peri berangkat lagi. Namun, kali ini, Ningki meminta Wang Chow untuk menggantungkan token yang diberikan oleh ras iblis. Dengan cara ini, mereka tidak akan diganggu oleh ras asing manapun. Saudara Ning, kamu menghancurkan ras kalajengking iblis hanya dengan beberapa kata. Ras sebesar itu mungkin akan keluar dari papan peringkat 100 ras di masa depan. Sungguh mengagumkan. Wang Chow menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Jiang Buksu dan sembilan orang yang sombong memandang Ningki dengan kagum dan hormat. Mereka semua menjadi penggemar Ningki. Hingga saat ini mereka masih sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka secara pribadi telah menyaksikan ras besar yang dihancurkan oleh Ningki. Hal seperti itu jarang terlihat di alam mistik Senluo selama puluhan ribu tahun. Kami hanya mendapat keuntungan dari waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Jika mereka tidak mendambakan harta karun tertinggi ras mereka, mereka tidak akan mempercayai kata-kata kami dengan mudah. Dengan hati-hati, dengan begitu, akan lebih mudah bagi mereka untuk melihat kekurangannya. Ningki tersenyum. Aku akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Dengan token giyok, seharusnya tidak ada orang yang menghalangi jalan kita. Saudara Ning, tolong. Wang Chow mengangguk. Setelah Ningki pergi ke kabin, dia mengangguk sambil berpikir. Kali ini, eselon atas raskalah jengking iblis semuanya dimusnahkan. Selain kilin api, yang tidak terkalahkan pada tingkat kultivasi yang sama, sebagian besar alasannya adalah pihak lain tidak menganggap serius Ningki sama sekali. Ini adalah kesombongan. Kedua, karena harta karun tertinggi ras mereka, mereka merasa cemas dan tidak dapat dengan tenang menganalisis petunjuk yang mereka peroleh. Di kabin, Ningki duduk bersilah. Saat ini, poin prestasi pada panel atributnya telah menembus angka 18 miliar dan mencapai 18,9 miliar. Ini semua adalah poin kontribusi dari 90 pembudidaya Daos Eking Ras Kalajengking Iblis dan pembudidaya Daos Eking Ras Karab. Dia bahkan bisa menukar tiga pil istana abadi. Namun, Ningki tidak berencana menukarnya sekarang. Dia akan menukarnya sekarang. Terakhir kali, satu pil istana abadi tidak cukup untuk membuka gerbang penjara penindasan. Tiga pil mungkin agak sulit. Hanya dengan menelan sepuluh pil bersama-sama akan ada sedikit peluang. Ningki tidak ingin menyanyiakan poin prestasinya. Sedikit lagi, dan aku bisa menukarkannya dengan empat pil istana abadi. Aku telah mendapatkan begitu banyak poin prestasi dalam sekali jalan. Jika aku melakukan ini beberapa kali lagi, aku mungkin bisa menghemat 20 pil istana abadi dan memecahkannya. Melewati gerbang penjara penindasan dalam sekali jalan. Ningki tersenyum. Sosoknya bergerak sedikit, dan dia tiba di domen penciptaan. Dia membawa naga persenjataan ilahi dube dan boneka-boneka lainnya ke tempat latihan budidaya teratas. Menguasai. Naga persenjataan ilahi dube membungkuk hormat di hadapan Ningki. Dibandingkan dia, sebelas boneka lainnya terlihat sangat membosankan. Melihat kamu adalah boneka pertama yang memiliki kehidupannya sendiri, aku akan memberimu kesempatan nanti. Ningki berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, guru. Naga persenjataan ilahi dube sedikit bersemangat. Sistem, padatkan semua batu jiwa bintangku menjadi inti jiwa bintang. Hati Ningki tergerak saat dia berkata. Batu jiwa bintang milik Tuan Rumah akan memadatkan 50 esensi jiwa bintang. 25 juta poin prestasi akan dikurangi. Apakah Tuan Rumah ingin melanjutkan esensi jiwa bintang 50? Ningki sedikit terkejut. Sedikit senyuman muncul di matanya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia dapat memadatkan paling banyak sekitar 44 batu jiwa bintang. Dia tidak menyangka akan ada 6 lagi. 3.207 Kecepatan kondensasi sistem sangat cepat. Ningki tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dia berpikir jika dia punya kesempatan, dia akan melihat apakah dia bisa mempelajari teknik ini. Jika tidak, sistem akan terpotong ketika dia perlu memadatkan esensi jiwa bintang di masa depan. Tidak peduli seberapa kecil daging nyamuk, tetap saja daging. Setelah poin prestasi dikurangi, dalam waktu kurang dari 3 napas waktu, gunung batu jiwa bintang di tas spasialnya telah berubah menjadi esensi jiwa bintang. Totalnya ada 50. Teman baik. Ningki menekan ekstasi di hatinya. Dia mengeluarkan 10 dan melemparkannya ke Dube Divine Armament Dragon. Peluang, ambillah. Naga persenjataan ilahi Dube sedikit terkejut. Setelah itu, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Dia menahan keinginan itu dan membungkuk pada Ningki untuk berterima kasih padanya. Kemudian, dia menelan seluruh esensi jiwa bintang 10 dalam satu tegukan. Seketika, naga persenjataan ilahi Dube sekali lagi diselimuti oleh cahaya putih redup. Seluruh proses berlangsung sekitar 3 hingga 5 hari. Saat cahaya putih berangsur-angsur memudar, Ningki menyadari bahwa daging naga persenjataan ilahi Dube bahkan lebih montok. Bagian bodi bajanya bahkan lebih terang. Baik dalam hal kekerasan dan kekuatan, mereka mungkin meningkat berkali-kali lipat. Secara keseluruhan, itu tampak lebih megah. Oh, panjangnya sepertinya bertambah sedikit juga. Tuan, saya telah menembus kemacetan. Jika saya memiliki esensi jiwa 100 bintang lagi, saya dapat menerobos lagi. Suara Dube Divine Armament Dragon bagaikan guntur yang menggelegar. 100. Mari kita bicarakan nanti. Ningki tersenyum. Dia melihat atribut naga persenjataan ilahi Dube. Memang ada perubahan pada tingkat budidayanya. Itu sudah berada di tahap tengah dari alam Dau Kueri. Selain Fire Kilin, Ningki sekali lagi memiliki bawahan Dau Kueri Ying Rilem tingkat menengah. Saat ini, dia masih memiliki esensi jiwa bintang 40. Ya Tuan. Naga persenjataan ilahi Dube mengangguk. Dia cerdas dan tahu bahwa esensi jiwa bintang sangat langka. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Dari saat dia memperoleh kehidupan hingga menembus kemacetan, hanya waktu singkat yang telah berlalu. Dia percaya bahwa tidak lama lagi, Ningki pasti akan memiliki esensi jiwa 100 bintang untuk dia konsumsi. Sehubungan dengan hal ini, naga persenjataan ilahi Dube dipenuhi dengan keyakinan. Ningki mengeluarkan sebelas esensi jiwa astral lainnya. Pada saat ini, mata jenderal ilahi keajaiban perkasa dan boneka-boneka lainnya bersinar dengan sedikit kecerdasan. Mereka tanpa sadar berjalan di depan Ningki, menatap dengan tercengang pada sebelas esensi jiwa astral yang melayang di atas telapak tangannya. Ningki tersenyum dan menjentikan jarinya, menyebabkan sebelas esensi jiwa astral terbang secara akurat ke dalam mulut mereka. Segera, jenderal ilahi keajaiban perkasa, penjaga tinta, dan duri darah semuanya diselimuti oleh cahaya putih kabur. Beberapa hari kemudian, cahaya putih di tubuh mereka berangsur-angsur memudar. Sama seperti naga persenjataan ilahi Dube, ketiga boneka itu memiliki lebih banyak daging dan darah di tubuh mereka, menjadi setengah mesin dan setengah daging. Terima kasih, guru, karena telah memberi kami kehidupan. Suara jenderal ilahi keajaiban perkasa bahkan lebih keras daripada suara naga persenjataan ilahi Dube, dan bahkan tanah pun akan bergetar. Namun, suara Mowai dan Bluetone jauh lebih baik. Suara yang pertama terdengar dalam dan berat, sedangkan suara yang terakhir terdengar hidup dan enak didengar. Jika seseorang tidak melepas pakaiannya, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah boneka. Apakah kalian semua masih hidup sekarang? Ningki tersenyum. Setelah mendengar ini, jenderal ilahi keajaiban perkasa dan boneka-boneka lainnya membuka mulut mereka, dan esensi jiwa astral langsung terbang keluar. Ningki memindainya dengan kehendak ilahi dan menyadari bahwa hubungan antara esensi jiwa astral dan mereka mirip dengan hubungan antara jiwa dan tubuh. Ningki tersenyum dan mengangguk. Baru setelah itu mereka menyimpan esensi jiwa astral. Setelah itu, jenderal ilahi keajaiban perkasa mengangkat kepalanya dan menatap ke arah naga persenjataan ilahi dube. Naga persenjataan ilahi dube kebetulan sedang melihat ke bawah ke arah jenderal ilahi keajaiban perkasa juga. Tatapan mereka bertabrakan di udara, dan suara tabrakan petir terdengar. Adapun lima penjaga tinta dan duri darah, mereka bahkan tidak melihat ke arah naga persenjataan ilahi dube. Mereka diam-diam menatap Ningki dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Masih ada 29 esensi jiwa astral. Ningki memikirkannya, mengeluarkan 10, dan melemparkannya ke jenderal ilahi keajaiban perkasa. Ledakan. Jenderal ilahi keajaiban perkasa berlutut dengan satu kaki dan membungkuk pada Ningki. Baru setelah itu, dia melemparkan esensi jiwa astral ke dalam mulutnya. Melihat ini, jejak rasa jijik muncul di mata dube di fine armament dragon. Seolah-olah ia memberitahu pihak lain bahwa meskipun pihak lain telah mencapai tahap tengah dari alam permintaan Dao, kualifikasinya masih lebih rendah darinya. Ketika penjaga tinta dan blutton melihat ini, mata mereka berkedip lagi. Mereka dipenuhi rasa iri. Beberapa hari kemudian, jenderal ilahi keajaiban perkasa juga berhasil maju ke tahap tengah alam permintaan Dao. Aura di tubuhnya tidak lebih lemah dari dube di fine armament dragon. Dia melihat ke arah naga persenjataan ilahi dube, setelah itu dia membungkuk pada Ningki lagi. Terima kasih, guru, atas upahmu. Bisakah kamu mengecilkan tubuhmu? Hati Ningki bergetar saat dia bertanya. Naga persenjataan ilahi dube segera menganggupkan kepalanya. Tubuhnya terus menyusut, dan pada akhirnya, tubuhnya yang panjangnya ratusan mil menjadi hanya setinggi tiga sang. Dia telah menyusut berkali-kali, dan jenderal ilahi keajaiban perkasa juga menjadi pria berotot yang tingginya sekitar dua sang. Tidak buruk. Ningki tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dengan cara ini, mereka berdua tidak akan terlalu mencolok di sisinya. Setelah itu, dia melihat kelima pengawal tinta dan duri darah. Aku masih punya 19 astral sol esences. Tidak peduli ke pihak mana aku memberikannya, itu akan terlihat terlalu tidak adil. Jadi, kalian bisa menunggu untuk jangka waktu tertentu. Ningki tersenyum. Meskipun pengawal tinta dan duri darah sedikit kecewa, kata-kata Ningki adalah mandat yang tidak dapat mereka tolak. Mereka akan patuh tanpa syarat. Setelah itu, Ningki menuju ke Menara Merit Mall Pembantaian Naga, berniat menukar beberapa materi spiritual untuk menyempurnakan boneka. Pada akhirnya, ketika dia masuk, klub 5 miliar muncul kembali. Oh. Sepertinya jika aku tidak menghabiskan poin prestasiku di bawah 5 miliar, aku tidak akan bisa menukar materi spiritual itu. Ningki memandangi jalan berkerikil pelangi sambil berpikir. Setelah itu, dia berjalan sampai ke ujung dan melihat klub 5 miliar lagi. Kali ini, dia menukarkan 3 eliksir istana abadi, sehingga dia hanya memiliki 3,9 miliar poin prestasi. Dia meninggalkan klub 5 miliar dan memasuki Menara Merit lagi. Menara Merit kembali ke tampilan aslinya. Dalam sekejap mata, lebih dari satu tahun telah berlalu di dunia luar. Beberapa ratus tahun berlalu di tempat pelatihan budidaya terbaik. Ningki sekali lagi menyempurnakan 19 penjaga tinta dan boneka lonjakan darah. Setelah mereka mengonsumsi esensi jiwa astral yang tersisa, pasukan boneka alam permintaan dao di bawah Ningki langsung bertambah kuat. Jumlah boneka lonjakan darah sekarang berjumlah lebih dari 20, dan pengawal tinta. Jumlah penjaga tinta telah mencapai 9. Pengawal tinta bertanggung jawab atas pertahanan. 9 di antaranya sudah cukup. Boneka Bluton sangat agresif dan mahir dalam pembunuhan. Semakin banyak jumlahnya, semakin mengerikan daya ledaknya. Jika 20 boneka duri darah membunuh seorang kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah biasa, tingkat keberhasilannya mungkin akan lebih dari 80 persen. Jika mereka dipasangkan dengan penjaga tinta, 29 boneka Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal ini akan sebanding dengan kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap tengah. Ratusan tahun telah berlalu di sini. Saya tidak tahu kapan kilin api akan bangun. Ketika dia bangun dan maju ke alam permintaan dao tahap akhir, kekuatan yang saya miliki sekarang akan sebanding dengan peringkat suku besar di 30 besar. Aku bahkan mungkin melampaui mereka. Bibir Ningki membentuk senyuman tipis. Pada saat yang sama. Dinasti Kebajikan Suci. Ibu Kota Kekaisaran. 3208. Senluo, klan bayangan hantu kami mengatakan bahwa kami akan memberikan kepala kami padamu. Kami akan memberikan kepala kami padamu. Hanya saja ada yang tidak beres. Setelah Raja Desolate besar kembali dari tiga klan suci, kami akan memberitahumu untuk datang ke sini dan kumpulkan kepalanya. Kata kepala pelayan tua itu dengan sinis. Kesalahan. Penghinaan di mata Senluo semakin meningkat. Di alam mistik dewa Luo, dikatakan bahwa suku bayangan hantu tidak pernah melakukan kesalahan. Sepertinya suku bayangan hantu biasa saja. Mengapa saya tidak pergi ke suku pedang sage dan bertanya pada yang lama pedang sage akan mengambil tindakan. Suku pedang sage. Mata kepala pelayan tua itu bergerak sedikit. Dia memandang Senro tanpa ekspresi dan berkata dengan nada ragu, kamu, bisakah kamu mengundang suat Sen yang lama? Jika sage banteng langit agung tidak mau menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam, aku tidak akan datang ke sini. Senluo berkata dengan jelas. Hahaha, aku yakin petapa banteng langit agung bisa bertanya pada petapa pedang yang lama. Namun, kamu hanyalah seorang pesuruh. Bukankah kamu terlalu lancang? Apakah anda lupa apa yang dilakukan klan bayangan hantu kami? Sesosok berjalan ke Ola. Kepala pelayan tua dan para pelayan di belakangnya buru-buru membungkuh padanya dan berkata, Salam, Tuan Muda. Tuan Muda. Senluo sedikit terkejut. Namun, dia tetap tenang dan menilai pihak lain. Dia melihat pihak lain berkulit putih dan tampan. Meskipun dia tidak terlihat tua, dia memancarkan aura tahap peralihan dari alam permintaan Dao. Senluo, kami akan memberimu kepala Great Wilderness King. Jika kamu meminta suat sage tua untuk mengambil tindakan, kami akan memberikan kepalamu kepada Great Sky Bull Sage. Tuan Muda menatap Senluo dengan jelas. Namun, kata-katanya membuat Senluo merinding. Haha. Senluo tersenyum malu-malu dan berdiri. Tentu saja aku percaya itu. Aku akan pergi dulu. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Tuan Muda memandang ke arah lain dengan jelas. Kepala pelayan tua dan yang lainnya tidak berniat mengirimnya pergi. Senluo meninggalkan rumah di pinggiran ibu kota dinasti kebajikan suci dengan canggung. Huh, beraninya kamu mengancamku. Sepertinya kamu tidak tahu bahwa sage banteng langit agung telah mendobrak pintu istana terkunci dan melihat istana abadi. Setelah aku berurusan dengan Raja Hutan Belantara Agung, aku akan berurusan dengan anda. Setelah berjalan jauh, Senluo berbalik dan melihat ke arah rumah. Dia mengutuk dalam hatinya sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Orang ini berasal dari ras manusia, tapi dia membelot ke klan banteng langit. Dia kejam dan keji, orang yang tercela. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Jika dia berani berbicara kepadamu dengan nada seperti itu lagi di masa depan, pukul saja dia. The young master glanced at the old bootler and sigh plainly. The old bootler hurriat libowet. Yes, young master. In truth, he was giving face to great sage heavenly bull. As for Senluo, he was merely at the initial stage of the Daoku Erying realm. The ghost shadow tribe did not take him seriously. He am a little interested in that great desolate king. Even the golden crow tracks Valkyrie calls his spirit beast a saint. After killing him, he will capture that spirit beast alive. The young master smilet. The old bootler was slightly taken abak. If that's the case, I'm afraid the manpower we sent earlier won't be enough. It's been so many years. Our ghost shadow clan has been quiet for a long time. We sold let the fellows lurking in the out her clan's exerci set air bodies. Young master sighed calmly. In that case. Tere was a flash of hesitation in the old bootler's eyes. However, when he saw the young master's eyes turn cold, he immediately nodded. He understand. Where are we now? How much longer until we reach the demon racha's secret ground? Ningki walked out of the cabin and came to the deck. He noticed that the immortal bot's emet to have stopped at the entrance of a city. Jiang Buksu and the out her genuces were standing at the edge of the boat and looking in the direction of the city. Great desolate king. The genuces hurriedly bowed. Tere after, Jiang Buksu sighed, the marquis of God Kurage is heading to the golden bear tribe to discuss the teleportation array. This teleportation array can reach the Niares mountain rank to the demon racha's secret ground. We should be able to make it in time for the secret racha's genius contest. Ningki found it slightly. Is the jade token given by the demon racha on the immortal bot? Why did they stop us outside the city? Perhaps it's because of the rulers. Jiang Buksu did not understand either. Along the way, as long as the out her clan saw the jade token and nutat Ningki's group was going to participate in the secret racha's genius contest, they would basically be given the green light. However, when they reached the golden bear tribe, they were a stop. Brother Wang, how long have you been in the city? Ningki's eyes flickered. It's been three days. Jiang Buksu sighed. The immortal bot has been stopped outside the city for three days. Has Brother Wang come out during this period? Ningki's expression gradually turned at solemn. No. Jiang Buksu and the rest are meant to have sensed that summiting was Amis and their expressions changed slightly. What's the origin of the golden bear tribe? What's their ranking on the hundred racha's leaderboard? Ningki's sight in a deep voice. Great desolate king, don't you know? Averion's expression turned slightly strained. Suku jenggot emas menduduki peringkat ke-21 di papan peringkat 100 ras, hanya empat peringkat lebih rendah dari suku banteng surgawi. 30 balapan teratas semuanya memiliki kultifator Daoku Eraying Realm tahap akhir. Jika itu terjadi di masa lalu, suku jenggot emas akan menjadi eksistensi yang harus dijunjung oleh ras manusia. Namun, kesenjangan di antara mereka telah menyusut secara signifikan. Peringkat 21. Ningki memandang kota di depannya sambil berpikir. Dengan sapuan kemauan spiritualnya, dia sudah bisa merasakan beberapa tatapan yang sepertinya diam-diam memata-matai mereka. Saat Ningki hendak memasuki kota untuk melihat-lihat, Wangcao sudah berjalan keluar kota di bawah pengawalan beberapa pembudidaya suku jenggot emas. Meskipun dikatakan sebagai pengawal, itu lebih seperti pengawasan. Suku jenggot emas terlihat hampir sama dengan ras manusia, tetapi mereka memiliki beberapa tentakel emas di bawah dagunya. Semakin banyak tentakel yang mereka miliki, semakin kuat pula mereka. Orang-orang yang mengawal Wangcao masing-masing memiliki tujuh atau delapan tentakel dan memancarkan aura alam transformasi kuno. Saudara Ning, formasi teleportasi suku jenggot emas telah rusak. Saya khawatir formasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Kita hanya bisa mengambil jalan memutar, kata Wangcao sambil tersenyum pahit. Formasi teleportasi rusak, apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ningki bertanya. Saya pikir suku jenggot emas sengaja mempersulit kami. Itu sebabnya saya ditemani oleh beberapa pembudidaya suku jenggot emas beberapa hari terakhir ini. Mengawasi kemajuan perbaikan formasi teleportasi. Wangcao mengangguk. Ningki melirik ke arah gerbang kota. Para pembudidaya suku jenggot emas yang mengantar Wangcao keluar kota belum pergi. Melihat Ningki menoleh, mereka berbalik dan pergi. Ningki masih merasa ada yang tidak beres. Jika formasi teleportasi benar-benar rusak, mengapa mereka menghentikan perahu abadi memasuki kota? Jika kita mengambil jalan memutar, kita tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk pertempuran jenius ras suci. Kata Ningki. Tapi tidak ada cara lain. Wangcao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ekspresi Jiangbuksu dan para jenius lainnya sedikit berubah. Ini adalah kesempatan langka. Apakah mereka akan kehilangannya karena tidak bisa tiba tepat waktu? 3209. Wangcao menyingkirkan perahu abadi, membawa Jiangbuksu dan para jenius lainnya, dan mengikuti Ningki menuju gerbang kota. Para pembudidaya ras jenggot emas di dekat gerbang kota memandang Ningki dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ras manusia memiliki kesempatan untuk maju. Mata mereka tajam, dan perahu abadi telah berada di sini selama beberapa hari. Mereka telah melihat token yang diberikan oleh Demon Rache. Apakah ada hal lain? Keberanian Dewa Markis. Seorang kultifator ras berjanggut emas maju ke depan dan memandang Ningki dan yang lainnya sebelum tersenyum pada Wangcao. Ini adalah Raja Hutan Belantara Agung dari Dinasti Kebajikan Suci. Wangcao memperkenalkan Ningki. Jadi itu adalah Great Wilderness Monarch. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Pihak lain memandang Ningki dengan terkejut dan menangkupkan tangannya. Kultifator ras jenggot emas ini hanya berada di alam transformasi kuno, jadi tentu saja dia harus bersikap sopan kepada Ningki, yang sebanding dengan kultifator alam permintaan Dao tingkat menengah. Kamu terlalu sopan. Kudengar formasi teleportasimu rusak. Bolehkah saya melihatnya? Ningki tersenyum. Bukankah keberanian Dewa Markis melihatnya? Nah, karena Great Wilderness Monarch ingin melihatnya, maka saya akan mengantarmu ke sana. Makhluk transformasi kuno ras jenggot emas terkejut pada awalnya, lalu dia menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Ningki sedikit terkejut. Dia mengira pihak lain akan mencoba menghentikannya. Dia tidak menyangka dia akan begitu tenang. Mungkinkah kecurigaannya salah? Apakah formasi teleportasi benar-benar rusak saat ini? Sepanjang jalan, Ningki mengetahui bahwa kultifator ras jenggot emas ini bernama Changgu. Di bawah kepemimpinannya, mereka dengan cepat sampai di formasi teleportasi ras jenggot emas. Pada saat ini, beberapa pembudidaya ras jenggot emas alam permintaan Dao sedang mengutak-atik formasi teleportasi. Ketika mereka memperhatikan Ningki dan yang lainnya, mereka mengerutkan kening. Markis Gatkurage, kenapa kamu ada di sini lagi? Apakah Anda masih tidak percaya bahwa formasi teleportasi kita rusak? Salah satu kultifator ras jenggot emas tahap awal Dao Kue Raiying Rilem memiliki ekspresi jelek dan sedikit tidak sabar. Ningki menyadari bahwa beberapa sudut formasi teleportasi memang rusak. Changgu dengan cepat mengambil langkah maju dan memperkenalkan identitas Ningki. Anggota perlombaan jenggot emas kemudian berjalan mendekat dan menatap Ningki dengan senyuman yang tidak sampai ke mata mereka. Jadi, Anda adalah Raja Hutan Belantara Agung dari ras manusia yang baru-baru ini menjadi terkenal. Maafkan saya, maafkan saya. Beberapa anggota suku jenggot emas tersenyum dan menangkupkan tangan mereka. Tidak ada tanda-tanda rasa hormat di wajah mereka. Bagaimanapun, suku jenggot emas mereka memiliki kultifator Dao Kue Raiying Rilem tahap akhir. Bahkan jika Ningki sebanding dengan kultifator Dao Kue Raiying Rilem tingkat menengah, suku jenggot emas tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Kamu terlalu sopan, semuanya. Ningki tersenyum tipis. Tatapannya tertuju pada matriks teleportasi. Aku ingin tahu sudah berapa lama matriks teleportasi ini rusak. Apakah ini buatan manusia? Pasti telah dirusak oleh seseorang. Kalau tidak, bagaimana formasi teleportasi bisa rusak? Formasi teleportasi ini telah ada di suku jenggot emas kita selama bertahun-tahun dan belum pernah rusak sebelumnya. Tempat ini dijaga oleh seorang penggarap ranah Dao Kue Raiying tahap awal sepanjang tahun, namun dihancurkan secara diam-diam oleh seseorang. Hanya seorang penggarap ranah Dao Kue Raiying tahap menengah yang bisa melakukan ini. Kebetulan, kalian tiba hanya beberapa hari setelah formasi teleportasi rusak. Kerusakan akibat ulah manusia. Ningki sedikit mengernyit. Saudara Ning, apakah ada seseorang yang tidak ingin umat manusia pergi ke tiga klan suci untuk berpartisipasi dalam turnamen kebanggaan surga ras suci, jadi mereka dengan sengaja mencoba menyabotasanya? Wang Chow mau tidak mau bertanya. Itu mungkin. Mungkinkah itu perlombaan jenggot emas? Itu juga mungkin. Hanya saja tidak ada bukti. Namun, para penggarap ranah Dao Kue Raiying ini sepertinya tidak berbohong. Ningki memandang para penggarap ranah Dao Kue Raiying. Dia bisa melihat sedikit kemarahan di mata mereka. Mereka jelas-jelas marah karena matriks teleportasi telah dihancurkan. Senior, jika kita tidak bisa mengambil matriks teleportasi ini, aku khawatir kita tidak akan bisa mengikuti turnamen kebanggaan surga ras suci. Aku ingin tahu apakah ada matriks teleportasi terdekat yang bisa memperpendek jarak jadi kita bisakah datang tepat waktu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Cara dia memanggil mereka sebagai senior membuat para pembudidaya ras jenggot emas memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mengira Ningki akan memanfaatkan kekuatan binatang spiritual itu dan tidak bersikap sopan. Lagi pula, siapapun akan marah karena matriks teleportasi dihancurkan. Karena Great Wilderness King sangat sopan, maka aku tahu tempat yang bisa membantumu tiba tepat waktu. Kata salah satu kultifator ras jenggot emas. Dia mengelus 10 tentakel emas aneh di dagunya dan tersenyum. Jika kamu menuju ke selatan dari sini, kamu akan mencapai laut mati abadi. Perjalanan sejauh 100 ribu mil dan akan ada matriks teleportasi di sana. Belum ada yang menggunakannya selama bertahun-tahun, tapi itu bisa mengirimu ke pegunungan terdekat dengan naga. Balapan Jika kamu pergi ke perlombaan naga, bukankah kamu akan tiba tepat waktu untuk turnamen kebanggaan St. Rache Heaven? Lokasi kompetisi kebanggaan surga dari ras suci bukan di dalam tiga klan suci, melainkan di tempat khusus lainnya. Hanya tiga klan suci yang memiliki susunan transmisi, jadi apakah Ningki pergi ke ras monster atau ras naga, itu sama saja. Selama dia memiliki token monster Rache, dia dapat membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk lulus. G. Setelah kultifator ras jenggot emas selesai, dia memberi Ningki sebuah gulungan batu giyok. Ada rute di dalam. Aku dengan santai mencatatnya ketika aku melewatinya terakhir kali. Ambillah. Terima kasih senior. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ini sudah larut. Kita pamit dulu. Hati-hati di jalan. Setelah Ningki pergi, salah satu pembudidaya ras jenggot emas mengerutkan kening. Upli, kenapa kamu memberitahu mereka? Ras kecil seperti itu tidak perlu diganggu oleh mereka. Anak ini telah menunjukkan kesopanan yang cukup kepada kita dan memiliki kekuatan bertarung di alam Daukueri tingkat menengah. Kudengar Valkiri dari Aula Dewa Bela diri menyukainya. Ayo berteman jika kita bisa. Upli terkekeh. Namun, para pembudidaya ras jenggot emas lainnya tidak menyadari bahwa di balik senyuman Upli, ada sedikit niat membunuh. Saudara Ning, jika bukan karena kamu, aku khawatir mereka tidak akan memberitahu kita bahwa ada rute lain menuju turnamen kebanggaan St. Rache Heaven. Setelah meninggalkan kota, rombongan menuju ke arah yang ditunjukkan Upli. Wang Chow berdiri di atas perahu abadi dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Jiang Buk Su dan yang lainnya santai. Selama mereka bisa datang tepat waktu, semuanya baik-baik saja. Tidak masalah jika mereka mengambil jalan memutar yang jauh. Apakah jalur ini asli atau palsu? Kami belum tahu. Kami tidak boleh lengah. Kami harus bersiap menghadapi pertempuran kapan saja. Apalagi laut mati abadi memiliki angin dan ombak yang kencang. Aku khawatir ini bukan perjalanan yang damai. Ningki tersenyum tipis. Wang Chow sedikit terkejut dan ekspresinya berubah serius. Laut mati abadi. Ningki memikirkan batu pencatat bayangan yang ditunjukkan oleh Tao Is Ling Xiao kepadanya. Bahkan kultifator ranah Dao Kue Rai Ing tahap awal akan waspada terhadap angin dan ombak di dalam. Jika kilin api berhasil menerobos ke alam Dao Kue Rai Ing tahap akhir, Ningki berencana untuk diam-diam menuju ke perlombaan Banteng Suci untuk menangkap Shen Luo dan menginterogasinya tentang gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh Feng Jiusian. Pada saat yang sama, Upli kembali ke gua tempat tinggalnya dan berkata kepada bayangan, Aku sudah membalas budi padamu. Kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain di masa depan. Kamu bisa pergi sekarang. Suara wanita terdengar dari bayang-bayang. Baiklah, kita tidak saling berhutang apapun. 3210. Melihat samudera biru yang indah dan tak terbatas di depan mereka, Jiang Buksu dan yang lainnya sedikit bersemangat. Laut mati abadi adalah lautan terbesar di alam mistik Shen Luo, dan juga merupakan satu-satunya lautan. Namun, lokasi di mana ras manusia sebelumnya berada sangat jauh dari laut mati abadi. Jika mereka tidak mengikuti Ningki kali ini, mereka harus menerobos ke alam transformasi kuno untuk mendapat kesempatan melihat laut mati abadi yang legendaris. Menurut legenda, ombak laut mati abadi sangat mengerikan. Jika terjadi badai, setiap tetes air akan menjadi seperti gunung yang sangat besar. Bahkan para penggarap Rilem Daokueri akan merasa sulit untuk menolaknya. Tidak peduli seberapa kuat ras biasa, mereka tidak akan berani memasuki kedalaman laut mati abadi. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu apakah ada keberadaan yang sebanding dengan tiga klan suci yang tersembunyi di kedalaman laut mati abadi. Melihat cuacanya, menurutku tidak akan ada badai untuk sementara waktu. Kita seharusnya bisa mencapai susunan teleportasi dengan aman. Wang Chow memandang ke langit dan tersenyum pada Ningki. Karena itu tempat yang sangat berbahaya, mereka harus memperlambat kecepatan. Jika mereka terlalu cepat dan secara tidak sengaja menyerbu ke dalam area badai, akan sulit untuk keluar. Oke, Ningki mengangguk. Beberapa hari kemudian, perahu peri dengan selamat tiba di tujuan yang tergambar di Slip Giok. Itu adalah pulau yang sangat besar. Bagi manusia, itu mungkin setara dengan sebuah benua atau dunia. Namun, para penggarap tahu bahwa itu hanyalah pulau biasa. Ada banyak pulau serupa di laut mati abadi. Setelah memasuki pulau, Ningki dan yang lainnya menghabiskan setengah hari lagi sebelum mereka menemukan susunan teleportasi yang disebutkan upli. Sepertinya tidak ada yang menggunakannya selama bertahun-tahun. Itu tersembunyi di tempat yang sangat rahasia di pulau itu, jadi tidak mudah untuk ditemukan. Jejak kegembiraan muncul di mata Wang Chow. Jiang Buksu dan para jenius lainnya segera menghela nafas lega. Menurut pendapat mereka, tiba di susunan teleportasi ini setara dengan tiba di tiga klan suci. Wang Chow dengan cepat melangkah maju dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa susunan teleportasi dapat digunakan, dia mengeluarkan setumpuk koin Senluo dan menempatkannya di alur susunan teleportasi. Susunan teleportasi alam mistik Senluo menggunakan koin Senluo untuk mengaktifkannya. Jika Ningki melemparkan batu abadi ke dalamnya, susunan teleportasi mungkin tidak akan menerimanya. Ayo pergi. Ningki ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ke semua orang dan memimpin mereka ke dalam susunan teleportasi. Ada kilatan cahaya. Ningki dan yang lainnya menghilang di tempat. Di pegunungan yang sangat dekat dengan tanah suci suku naga, Jiang Buksu dan para pembesar langit lainnya berjalan keluar dari susunan teleportasi dengan semangat tinggi. Kita akhirnya akan mencapai tiga klan suci. Aku ingin tahu seberapa kuat para jenius dari klan besar itu. Sungguh menyenangkan bertarung dengan mereka. Saudara Jiang, kamu baru berkultivasi dalam waktu singkat. Tidak masalah jika kamu kalah telak kali ini. Dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi terkenal di alam kaisar dalam beberapa ribu tahun. Kakak dan kakak senior, kamu terlalu sopan. Jiang Buksu sangat rendah hati. Ningki dan Wang Chow mengamati sekeliling mereka sebelum keluar dari susunan teleportasi. Jiang Buksu dan orang-orang sombong lainnya segera menutup mulut mereka dan memandang Ningki dan Wang Chow dengan penuh semangat. Sebagai seorang senior, Wang Chow tentu saja harus menyembunyikan emosinya. Ekspresinya tenang, tapi di dalam hatinya, ada sedikit kegembiraan. Bagaimanapun, jika dia memimpin tim elit manusia ketiga ras suci untuk berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surgawi ras suci, apakah dia menang atau kalah, dia ditakdirkan untuk dicatatat dalam sejarah-sejarah manusia. Tidak, ada yang tidak beres. Terlalu sepi. Ningki tiba-tiba mengerutkan kening. Hehehe. Tawa burung gagak yang tidak menyenangkan terdengar. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok muncul di sekitar susunan teleportasi dan mengelilingi Ningki dan yang lainnya. Di saat yang sama, garis hitam muncul di tanah. Garis-garis ini seperti bayangan, dan dalam sekejap mata, garis-garis itu mengembun menjadi sebuah susunan. Dentang. Rantai hitam pecah dari tanah dan mengunci kaki Ningki dan yang lainnya sebelum mereka sempat bereaksi. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak punya kekuatan lagi. Beberapa orang yang sombong berseru ketika mereka melihat sosok yang muncul di sekitar mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ekspresi Wang Chow menjadi sangat tidak sedap dipandang. Seperti para jenius lainnya, dia merasa tubuhnya tidak berdaya. Bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya, dia hanya bisa menampilkan kurang dari 10% dari kekuatan biasanya. Wang Chow mencoba melepaskan diri dari rantai di bawah kakinya, hanya untuk menemukan bahwa kakinya terkunci rapat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pantas saja kamu adalah ratu hutan belantara agung umat manusia. Bahkan Marcus of Divine Kurage tidak menyadari ada yang salah, tapi kamu sudah menemukan beberapa petunjuk. Sulit membayangkan bahwa kamu hanyalah seorang raja abadi. Orang yang berbicara adalah orang yang mengeluarkan tawa aneh. Dia adalah seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk. Tubuh kurusnya hampir seluruhnya tertutup jubah hitam. Saat angin bertiup, jubahnya berkibar seolah tidak ada tubuh di bawahnya. Siapa kamu? Ningki memandang orang tua itu dengan tenang. Kelompok orang ini semuanya memancarkan aura seorang kultifator Daokue Raiying Rilem tingkat menengah. Jumlahnya ada lebih dari selusin. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa mereka sedang menyergap seorang kultifator Daokue Raiying Rilem tahap akhir. Ningki belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, apalagi menyinggung perasaannya. Pihak lain jelas telah menyiapkan jebakan untuk mereka. Mereka tidak bisa berada di sini hanya untuk mengobrol. Pada saat ini, kegelisahan Ningki benar-benar hilang. Dia sudah yakin bahwa susunan teleportasi suku Jenggot Emas telah dihancurkan oleh sekelompok orang ini atau seseorang yang terkait dengan mereka. Orang yang paling mencurigakan adalah Upli. Dialah yang memberitahu Ningki bahwa ada susunan teleportasi lain yang dapat menjangkau jarak tersebut. Di pegunungan dekat suku Naga. Menghancurkan susunan teleportasi, memikat Ningki dan yang lainnya untuk mengubah rute mereka, dan kemudian memasang jebakan untuk memikat mereka masuk. Motif pihak lain jelas. Orang mati tidak punya hak untuk mengetahui siapa kita. Orang tua itu terus tertawa aneh. Lalu, dia memandang Wang Chow. Bahkan seorang kultifator Daokue Rai Ing Rilem tingkat menengah akan merasa sulit untuk bergerak setelah terkena arai kunci tubuh bayangan jiwa kami. Anda hanyalah seorang kultifator transformasi kuno dan Anda ingin membebaskan diri. Ekspresi Wang Chow berubah jelek. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Ningki. Kudengar makhluk rohmu tidak buruk. Serahkan dan kami bisa mengampuni nyawamu. Oh, Anda di sini untuk makhluk roh saya. Mata Ningki berkedip. Itu benar. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum. Serahkan makhluk roh itu dan kami akan melepaskanmu. Siapa yang kamu coba bodohi? Lebih dari selusin kultifator Daokue Rai Ing Rilem tingkat menengah telah memasang rantai jebakan hanya untuk makhluk roh yang mirip dengan mereka. Hanya hantu yang percaya itu. Bagaimana kami bisa memastikan bahwa Anda akan melepaskan kami jika saya menyerahkan makhluk roh itu? Ningki bertanya dengan tenang. Saudara Ning, kamu tidak bisa. Mereka jelas-jelas ada di sini demi hidup kita. Wang Chow buru-buru mengirimkan suaranya. Dia bisa melihat bahwa pihak lain telah mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk makhluk roh. Mereka menginginkan makhluk roh hanya untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Kami, para penggarap Rilem Daokueri dapat dipercaya. Jika Anda tidak mempercayai kami, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Orang tua itu tersenyum. Baiklah, aku akan menyerahkan makhluk roh itu kepadamu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan Elder Lord Cauldron. Api kilin mengeluarkan raungan panjang dan membubung ke langit. Aura Daokueri Ying Rilem tahap akhir langsung menyelimuti kelompok pembudidaya Daokueri Ying Rilem tahap menengah. Pada saat ini, mata fire kilin masih menunjukkan sedikit rasa kantuk.